Sebagian dari benih yang saya terima dari Pak Kartoyo yang berjumlah 35.000 ekor 20.000 ekor nila kekar dan 15 ekor nila pandu itu sebagian besar kita bawa ke unit pembentian kita di Pematang Bandar Kabupaten Semalungun untuk dibesarkan di kolam tanah seperti apa perkembangannya di 21 hari pertama akan saya ulas di dalam video ini Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo ya nah mungkin teman-teman sudah nonton video ketika saya mendapatkan benih nila kekar larva ya sama nila pandu yang dikirimkan dari pasuruan Jawa Timur ya oleh Haceri nila kekar pasuruan Pak Kartoyo benih yang saya terima itu berjumlah sekitar 35.000 ekor ya sesuai dengan surat karantinanya jadi terdiri dari 20.000 benih nila kekar larva terus ada 15.000 nila pandu untuk bisa membandingkan laju pertumbuhan benih ini ya kita bagi menjadi dua ya satu itu kita besarkan di kolam tanah dibawa oleh rekan saya Anwar Maksum Saragini ke unit pembentian kita ya di Pematang Bandar Kabupaten Semalungun terus sebagian kecilnya itu saya bawa ke Raja Nila Farm untuk dibesarkan di sistem biovlog untuk perkembangan ikan nila kekar dan ikan nila pandu yang saya bawa di kolam biovlog itu videonya sudah saya upload ya di minggu pertama dan minggu keduanya kalian bisa cek linknya di deskripsi video atau bisa tekan link yang ada di sebelah kanan atas ini untuk benih yang dibawa ke unit pembentian kita yang akan dibesarkan di kolam tanah itu nila kekarnya kan berjumlah kurang lebih sekitar 13.000an ekor terus ditebarkan di kolam tanah dengan sistem air mengalir itu dengan luasan kolam kurang lebih 200 meter persegi jadi kalau dihitung itu padat tebarnya kurang lebih sekitar 75 ekor per meternya terus untuk nila pandunya yang dibawa ke unit pembentian ini kan kurang lebih sekitar 10.000 ekor itu juga ditebarkan dan dibesarkan di kolam dengan luasan 200 meter persegi dengan padat tebar kurang lebih sekitar 50 ekor per meter nah perlakuan pemeliharaan yang kita lakukan itu tidak ada yang istimewa ya semuanya diberikan ikannya makan dengan pakan benih pakan apung yang berbentuk tepung dengan proteinnya itu kurang lebih sekitar 36% lah ya sampai 41% saya gak perlu sebutin mereknya intinya pakan tepung lah ya dan itu diberikan makan kurang lebih 2-3 kali setiap harinya perlakuan pembibisan pakan terus pemberian vitamin tidak ada dilakukan di kolam tanah ini ya jadi mutlak dibesarkan secara konvensional saja karena kita mau lihat kecepatan pertumbuhan dari kedua jenis benih ini ya seperti apa di kolam tanah terus nanti akan kita bandingkan dengan perkembangan benih di kolam biovlog nah kawan-kawan bisa lihat bukti chat bahwa benih ini saya terima tanggal 25 November dan bukti laporan video dari Bang Maksum tentang ripot benih ini di tanggal 16 Desember jadi kurang lebih sekitar 21 hari ya ini rekaman video dari unit pemberian yang membongkar benih di usia 21 hari kita lihat dan dengarkan sama-sama sejauh apa perkembangannya ya sekurannya 1 inci sampai 1 inci setengah timbangannya 3 on setengah 500 ekor sesuai dengan yang dikatakan oleh Bang Maksum bahwa 500 ekor itu ditimbang bobotnya itu kurang lebih sekitar totalnya 350 gram itu berarti rata-rata per ekornya itu kurang lebih sekitar 0,7 gram per ekornya ya perkembangannya dalam waktu 21 hari nah garis-gadis yang ada di kolamnya kita ini itu bukan Putri Duyung ya itu anak-anak PKL dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang di kampus Aceh program studi teknik budidaya perikanan yang kebetulan lagi PKL di lokasi pembenian kita ya nah selanjutnya yang kita ingin tahu itu adalah sejauh mana tingkat kehidupan ikan nila kekar yang ditebarkan di kolam tanah ini ya atau survival ratio-nya atau SR-nya berapa persen dan ketika Bang Maksum melaporkan ke saya bahwa survival ratio-nya ini 100% dan itu sangat menurut saya tidak mungkin bahkan saya suruh ulang 2 kali ya coba dicek apa iya ikannya hidup sampai 100% Bang iya Bang memang betul-betul hidup kurang lebih seperti itulah kata Bang Maksum dan saya cross-check lagi ke Pak Kartoyo mungkin benihnya diberikan lebih ke saya gitu dan Pak Kartoyo bilang enggak itu memang benihnya diberikan sesuai dengan itu hanya mungkin takarannya ya kita gak pernah hitung hanya takaran itu adalah takaran 20 ribu ekor gitu bahkan katanya ada yang hingga sampai 150% SR-nya mungkin karena kelebihan benih dari takarannya ya dan ini dia hasilnya dari Bang Maksum ya berapa terakhir dong juga dihitung dong dihitung berapa berapa plastik yang terisi penuh yang isi penuh 10 1, 2, 3, 4, 5 6 6 yang penuh 6 kali 2 sama dengan 12 ribu itu sisanya yang 13 ribu 500 oke nah selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan nila pandu yang ditebarkan di kolam tanah dengan ukuran 200 meter persegi ya dan ini juga saya rekam reportnya buat kalian ya pakai seru naikkan lagi udah rata-rata 2 enci bang 2 enci 2 enci setengah oke sekilom 4 on 500 ekor sekilom 4 on 500 ekor oke ukuran 2 enci 2 enci setengah oke seorang seribu ya seribu dua ribu kebanyakan ya yaudah seribu aja berarti kalau ribu 2,8 on 2,8 on oke nah mungkin teman-teman bertanya kok bisa ikan nila pandunya jauh lebih besar dibandingkan ikan nila kekarnya padahal waktu tebarnya sama ya nah sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita analisa ya yang pertama ikan nila pandu yang datang ke kita itu juga ukurannya lebih besar dibandingkan ikan nila ketar yang kita terima kalian bisa cek di videonya ya terus satu lagi padat tebar dari ikan nila pandu ini juga lebih longgar dibandingkan ikan nila ketar karena tadi ikan nila pandunya ini jumlahnya sekitar 10 ribu ekor itu ditebarkan di 200 meter persegi itu kurang lebih sekitar 50 ekor per meter ya sementara kan nila kekarnya itu kita tebar dengan ukuran dengan padat tebar 75 ekor per meter persegi jadi kalau padat tebarnya semakin longgar tentunya ikannya akan semakin cepat besarnya disamping itu ada faktor pendukung lain ya bahwa kolam nila pandu ini adalah kolam baru ya baru direnovasi terus baru diberikan pembupukan sehingga unsur hara dan lingkungannya juga jauh lebih banyak memiliki pakan-pakan alami ya yang ada di kolam jadi faktornya itu dan itu bisa jadi faktor pemicu kenapa pertumbuhan ikan nila pandu ini lebih besar dibandingkan ikan nila kekar nah sementara itu untuk jumlah survivor ratio atau tingkat kehidupan justru nila pandu ini sangat kecil ya hanya 50% karena hasil dari hitungan kita di akhir dari 10.000 yang ditebarkan itu hanya hidup itu sekitar 50% nya yaitu kurang lebih sekitar 5000 ekor nah kawan-kawan bisa lihat ya gimana raut wajahnya Bang Rido ini ya dia sedikit kecewa ya dengan angka 5000 ekor atau 50% SR nya dan yang paling sayang gak habis pikir itu yang di belakangnya nih haa nih rekan kita nih aduh dia sepertinya membarai ya kok bisa ikan ini hanya hidup 50% tapi gak usah khawatir ya buat adik-adik atau kawan-kawan kita yang ada disana bahwa sebenarnya membesarkan benih atau larva ikan nila itu dengan SR 50% itu sudah cukup bagus lah ya apalagi dengan kondisi benih atau larva itu berasal dari daerah yang jauh tentunya lokasi cuaca terus lain-lain lah banyak faktor X ya sehingga membutuhkan ikan itu harus lebih mampu beradaptasi di lingkungan baru dan tentunya gak semua ikan sanggup seperti itu ya dan wajar lah kalau mati 50% itu masih wajar menurut aku ya tetap semangat ya nah kawan-kawan akhirnya kita bisa simpulkan ya bahwa padat tebar benih di dalam satu kolam itu sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhannya ya jadi semakin padat tentunya laju pertumbuhannya juga akan semakin lambat dan demikian juga ikan nila kekar dan ikan nila pandu yang saya besarkan di biovlog ketika saya buat video ini itu ukuran ikan nila kekarnya itu mau mencapai satu inci masih mau ya terus ikan nila pandunya juga baru lepas di satu inci jadi memang perbandingannya bisa tiga kali lipat kalau dari segi panjang dan bobot ya tapi itu wajar menurut saya karena kan saya tebarnya itu kalau untuk ikan nila kekarnya itu sekitar satu meter kubiknya itu 2500 ekor gitu loh sementara di kolam tanah ini hanya ditebar dengan 75 ekor per meter terus untuk nila pandunya itu saya tebar itu kurang lebih sekitar 1500 ekor per meter sementara disini hanya ditebar 50 ekor per meter namun tidak perlu khawatir ya kalau seperti saya yang membesarkan di sistem biovlog sekalipun ikannya hasilnya nanti akan lebih kecil dan sedikit lambat pertumbuhannya jika kita bandingkan yang di kolam tanah hanya ketika nanti jumlah tebarnya sudah kita sesuaikan atau kita pisahkan ke kolam yang lain dengan padat tebar yang benar tentunya ini masih bisa ngejar ya masih bisa ngejar bobot yang di ikan kolam tanah hal ini karena pertumbuhan atau laju kecepatan ikan besar itu itu merupakan faktor genetik jadi kalau indukannya memang cepat besar maka anakannya juga pasti akan cepat besar namun jika kondisinya masih padat tebar tentunya dia akan bertumbuh melambat karena kondisi lingkungan ya tapi begitu kita pisahkan dia akan kembali ke normal karena faktor genetik dia akan cepat besar juga jadi tetap aman ya baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya bagi kawan-kawan yang baru lihat video Bang Gulo atau channel Bang Gulo yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini terus tekan lonceng notifikasinya dan andainya kalau kalian ingin berlangganan atau join silahkan tekan tombol langganan karena kalian bisa dapat fasilitas-fasilitas yang bagus-bagus ya bisa dipandu di budaya ikan nila atau dapat analisa pakan, analisa bisnis, dan yang lain-lain ya baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya saya Bang Gulo berserta ikan nila yang ada dalam video ini mau nunggu dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax